Jakarta, Wang Pak alias Ranets Jarif masih terlihat energik di usia 74 tahun, sejumlah mal di Jakarta jelang Imlek, Lebaran Cina, hingga perayaan Capgaumeh harus diasambangi sekadar memantau tim Barong Sai Konghahang yang dipimpinnya beraksi. Dua pekan sebelum Imlek yang jatuh pada 25 Januari 2020 hingga perayaan Capgaumeh, dua minggu setelahnya, setidaknya ada lima mal di Jakarta yang mengontrak grup Konghahang hampir sebulan penuh. Grup ini juga tampil di perayaan Imlek Nasional yang diadakan di ISBSD, Kamis, 30 Januari lalu, Presiden Joko Widodo dan sejumlah ketua lembaga tinggi negara hadir di acara itu. Baka juga, cerita perempuan berjilbab di beritar yang asik main Barong Sai, jelang Imlek sampai Capgaumeh kami memang sibuk main di mana-mana, kata Ronald saat ditemui tim belak-belakan detik com di markasnya di Jalan Pinasiaraya nomor 49, kawasan Glodok, Jakarta Barat, pekan lalu. Konghahang bukan grup Barong Sai ecek-ecek, kiprah dan prestasinya sudah sohor kemanca negara. Setidaknya grup ini sudah lima kali menjadi juara dunia, yakni pada 2009 di Guangzhou, 2014, Jakarta, 2015, Beijing, 2017, Jakarta, dan November 2019 di Guangxi, China. Kami bangga sekali karena tim Malaysia itu sudah memenangi 57 kali kompetisi tingkat dunia, kata Ronald yang didampingi dua anak didiknya, Ricky Syahputra dan Octavianus. Baka juga, Jabar Sepekan, Ipah ditemani, Gadis Baju Merah, dan Surili, Siluman, ditangkap dia sengaja mengajak serta Ricky dan Octa untuk menunjukkan bahwa keanggotaan di Konghahang menjunjung tinggi keberagaman. Kedua pemuda itu ibunya berdarah Jawa. Dari sisi kepercayaan, Ricky Muslim dan Octa Kristen, waktu kemarin bertanding di Guangxi, Pak Ronald sengaja memesan menu yang tidak mengandung B2. Semua atlet juga akhirnya solider gap makan B2, ujar Ricky. Pada bagian lain Ronald sejarif mengisahkan perjuangannya membesarkan Konghahang, grup ini dibentuk sejak awal reformasi, dan beraksi perdana di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk pada 17 Agustus 1999. Saat itu pengelola perumahan elit tersebut minta diberkati dengan penampilan barongsai. Aksi tersebut dijadikan momen berdirinya grup Konghahang, tanggal 17 Agustus adalah hari lahir negara Republik Indonesia. Jadi barang siapa yang menangkap saya pada perayaan kemerdekaan berarti tidak cinta Republik kita yang tercinta ini. Karena kami merayakan hari kemerdekaan ri, ujar Ronald yang pernah jadi pemain barongsai sejak usia 10 tahun, ia berhenti men seiring adanya larangan dari pemerintah Orde Baru pasca gerakan 30 September 1965. Selengkapnya saksikan belak-belakan Ronald sejarif dalam rangka perayaan Capgaumeh, kisah mendunia Konghahang, di detik.com, Jumat, 72-2020, D.Jat, Barongsai Konghahang. Terima kasih telah menonton!